Bahwa meskipun pinjol itu Anda bayar Tidak akan selesai Kemarin kita yang jelaskan seperti itu ke perusahaannya Dan akhirnya perusahaannya mau mengerti Ini tentang pinjol Ini ada yang menanyakan ke saya Pak Jun, saya dipanggil pimpinan perusahaan Apa yang harus saya lakukan? Bantuannya Pak Jun Masalah pinjol yang tidak saya bayar Teror telpon perusahaan saya kerja Masalah pinjol Ini biar Santai aja urusan pinjol Dikasih kopi, kasih rokok, santai aja Jadi teman-teman sekalian Kalau masalah pinjol Memang dampaknya kan komplek Komplek Ini mungkin kemarin Beberapa waktu yang lalu Itu saya Kebetulan kedatangan tamu Salah satu Salah satu korban pinjol Bukan korban, pelaku Pelaku Karena Pak Anda sadar pinjolnya Kecuali Anda tidak sadar itu baru korban Anda kan pelaku Pelaku pinjol Gini Ini mungkin saya beri sedikit cerita Biar jadi inspirasi bagi Anda sekalian Beberapa waktu yang lalu Saya kedatangan tamu seorang ibu-ibu Dia bekerja di salah satu perusahaan Kemudian dia itu dipanggil Sama perusahaannya Karena Pak Bosnya kebetulan Direkturnya, manajernya Bahkan owner-nya yang orang asli itu Diteror sama DC Wah seru Kata-katanya Seru Tapi apapun keseruan kita Kita harus tanggapi dengan Pool Santai Nah akhirnya dia datang ke sini Begitu dia datang ke sini Saya jelaskan Ego 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 Gitulah bahasanya ya Nah Sampai di satu sisi Kemudian Perusahaan pinjolnya Misalkan A gitu ya Dia kerja di perusahaan itu Sudah lama Dan diancam Kalau besok Tidak selesai masalah pinjolnya Dia akan dikeluarkan Kasian Akhirnya mendasari itu Saya berikan lawasan Saya berikan pencerahan Kemudian dia Ada surat kuasa Kita juga Mendasari surat kuasa itu Akhirnya Perusahaannya Saya suratin Bahwa Urusan pinjol ini Dari Debitur Atas nama ini Sudah dikuasakan Kepada kantor hukum saya Kantor hukum Nenggara Aluboro Perusahaannya Saya suratin Surat kuasanya Saya sertakan Kopinya Dan legalisirnya Mendasari itu Perusahaan Akhirnya apa Oh ya sudah Kalau emang Ditangani oleh pengacara Jadi Pada waktu Ada surat kuasa Disampaikan pak Untuk urusan Masalah terornya Sudah disampaikan Kemudian Dia telpon Kita juga Konfirmasi Ya emang bener Kita sampaikan Oh iya pak Mohon maaf Itu emang Datanya seperti ini Ini Diteror oleh pinjol Mendasari hal tersebut Akhirnya Perusahaan Mengkonfirmasi Kepada kantor kita Nah setelah Dikonfirmasi Kemudian terjadi dialog Kita juga jelaskan Bahwa kondisinya Dari Dari debitor ini Memang sedang Mengalami pinjol Tidak hanya Satu pinjol Banyak pinjol Bahkan Diduga Disalahgunakan Datanya Oleh paradisi pinjol Untuk pinjol Di tempat lain Saya gitu kan Akhirnya perusahaannya Mau mengerti Perusahaannya mau mengerti Oh ya sudah Kalau seperti itu Nah kemudian Kita berikan langkah-langkah Tentang teknik Masalah pinjol Nah ternyata Tidak hanya satu Di perusahaan itu Ternyata banyak Yang kena pinjol Banyak yang kena pinjol Nah akhirnya Karena sering komunikasi Jadi terutama Manager HRB nya Sering komunikasi Dengan kita Jadi dekat Dan akhirnya Dia paham Tentang Masalah Teknik-teknik penyelesaian Masalah pinjol Update terakhir Beberapa waktu yang lalu Itu menyatakan Pak ini teror Sudah mulai reda Bahkan Sudah mulai reda Bahkan Kalau ada yang nyari Sudah tak bilang Sudah keluar Sudah keluar Sudah keluar Sudah tak bilang Sudah tak keluarkan Sudah tak keluarkan Sudah tak keluarkan Bukan urusan perusahaan Urusin sendiri Ketika minjemin Juga ada konfirmasi Ke perusahaan Sampai kan seperti itu Dari HRB nya Dan pejabat-pejabat Di perusahaan nya Seperti itu Tapi nya Yang bisa saya bantu adalah Anda memberikan kuasa Kepada kantor hukum saya Ya Kantor hukum saya Sudah banyak cabalnya Di hampir seluruh Indonesia Nanti kita yang akan Menjelaskan ke perusahaan tersebut Kalau memang Mendasari surat kuasa Dan kemudian kita kirim Surat ke perusahaan Itu belum Menyelesaikan Atau memberikan solusi Nanti mungkin dari tim Dari kantor cabang Yang akan mendampingi Teman-teman sekalian Ke perusahaan Untuk menjelaskan Kepada perusahaan nya Tentang masalah Teror Pinjol Itu Solusi Kalau anda tidak mampu Tapi harapan saya Yang paling penting Adalah Anda tetap bisa Mengkondisikan perusahaan Atau tempat anda bekerja Karena anda yang paling tahu kan Kondisi pekerjaan anda Paham ya Kenapa kok gitu pak Karena meskipun ada surat kuasa Tetap kan tetap di teror Jadi perusahaan di teror Ini di teror Anda tetap di teror Direktur tetap di teror Owner tetap di teror Tapi kan apa Begitu anda mengkondisikan Yang kita perkuat Dengan surat kuasa kita tadi Akhirnya dari perusahaan Mau mengerti Kondisi anda Gitu Ada juga yang miring perusahaan Kamu bayar pinjol aja Dan mampu Kok bayar pengacara gitu ya Ya sampaikan aja Oh itu pengacara komunitas kita pak Bayarnya suka-suka aja Jadi bayarnya Tidak terlalu memberatkan Daripada saya bayar pinjol Tidak selesai Jika anda jelaskan aja semua Bahwa meskipun pinjol itu anda bayar Tidak akan selesai Kemarin kita yang jelaskan seperti itu Ke perusahaannya Dan akhirnya perusahaannya Mau mengerti Kalau perlu perusahaannya Suruh like Suruh melihat channel saya Biar tahu Bagaimana Channel secret finansial Mengedukasi masyarakat Terkait dengan Gagal bayar pinjol Mungkin itu jawaban saya Semoga bermanfaat Terima kasih Tidak